yang kepentingan ilmu perubatan ini akan dilihat manfaat daripada ilmu tersebut kalau seseorang yang membidangi bidang perubatan dengan menyadari bahwa dengan mengubat orang lain tubuh badannya akan sembuh, akalnya akan sehat dengannya orang itu boleh beribadah, boleh mencari nafkah untuk dirinya boleh mencari nafkah untuk ahli keluarganya boleh memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan kesehatan, maka kita akan melihat betapa pentingnya ilmu perubatan kerana apa yang didapat oleh orang yang berubat dan sehat adalah sangat penting dan sangat banyak, berapa ramai orang akan tertulung dengan kesehatan seseorang oleh sebab yang demikian di dalam hadith-hadith Nabi Muhammad SAW beliau mengambil berat tentang perubatan dan ini menjadi inspirasi bagi mereka yang sedang belajar ilmu perubatan atau yang sudah selesai daripada belajar supaya mengambil sunnah Nabi Muhammad SAW dalam ilmu perubatan ramai daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengambil berat tentang ilmu-ilmu perubatan juga para tabi'in tabi'in dan yang masyur di kalangan kaum muslimin orang yang pakar dalam ilmu perubatan diantaranya adalah Ibn Sina yang hingga hari ini ilmunya masih dipakai di mana-mana termasuk di barat disebabkan oleh kerana pentingnya dan manfaat yang didapat melalui ilmu perubatan dahulu ada seorang namanya doktor seorang doktor namanya Abu Bakar Abu Bakar Ibn Al-Arabi dia bukan Ibn Al-Arabi yang menulis tafsir ayatul ahkam dan bukan juga Ibn Al-Arabi yang sahabat kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dikenali dengan Ibn Al-Arabi juga berasal daripada Iraq ketika pemerintah ini beberapa abad yang lalu ketika pemerintah di sana berusaha atau memberikan keputusan untuk membuat hospital di Iraq maka dipanggil dokter-dokter pakar untuk mencari kawasan yang paling strategi dalam membangun hospital jadi dalam membangun hospital pun juga ada perhatian untuk mencari tempat-tempat yang strategi ketika dipanggil beberapa orang maka diberi tugasan untuk mencari kawasan tersebut maka seorang yang saya sebutkan tadi namanya dia mencari kawasan dan di beberapa kawasan diletakkan daging kawasan yang letakkan daging pindah cari kawasan balik kawasan yang letakkan daging kemudian dibiarkan beberapa lama daging daging mentah lah dibiarkan beberapa lama setelah beberapa lama didatangi balik kawasan-kawasan tersebut dicari daging yang paling atau yang apa yang kurang rosak yang kurang busuk atau yang lambat untuk busuk dimanakah daripada sekian kawasan itu daging yang masih dilihat tak terlalu busuk datang kata pas ini dagingnya busuk pas ini daging busuk sampai ke kawasan terakhir didapati daging itu kurang busuk berbandingan kepada yang lain bermakna kawasan ini adalah kawasan yang paling bersih udaranya oksigennya dan ini dijadikan sebagai wasilah atau apa concern kepada area yang oksigennya bersih yang udaranya bersih maka dibangunlah hospital di tempat tersebut dengan kepakaran seorang dokter tadi yang memerhatikan tanah atau kawasan untuk membangun hospital sampai sedemikian mereka punya perhatian di dalam kesihatan di dalam hadith Nabi Muhammad s.a.w. bila bersabda man asbaha aminan fi serbihi mu'afan fi badanihi wajadakuta yaumihi faqad haizad lahul dunya bihadha fi riha barang siapa yang pada waktu hari itu dia aman sehat tubuh badan dapat makan maka ia telah mendapat kenikmatan dunia dan seisinya nikmat aman nikmat sehat dan nikmat makan ia adalah merupakan nikmat yang besar diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab kerana pentingnya kesehatan tubuh badan baginda rasulullah s.a.w. mengambil berat tentang hak tubuh badan tidak boleh digunakan tubuh badan lebih daripada kemampuannya tidak boleh hatta beribadah menggunakan tubuh badan lebih dari kemampuannya diberikan kerenganan pada tubuh badan yang tak mampu beribadah untuk meninggalkan ibadah itu walaupun wajib dalam Al-Quran Al-Karim dan mereka yang tak mampu berpuasa maka boleh digantikan dengan membayar fidyah tak mampu berpuasa baik karena sakit atau karena menjaga kesehatan tubuh badan kalau sudah tua maka boleh meninggalkan puasa hatta wajib digantikan dengan membayar fidyah untuk menjaga kesehatan tubuh badan ketika ada orang mengatakan saya akan bangun malam sepanjang malam beribadah dilarang oleh Nabi ketika ada orang berpuasa sepanjang hari dilarang oleh Nabi dengan mengatakan badan kamu ada hak rumah ahli keluarga kamu ada hak tetamu kamu ada hak anak kamu ada hak fa'ati kulladhi haqqin haqqah berikan masing-masing haknya hatta hak tubuh badan itu oleh Nabi mengajarkan kesederhanaan di dalam beribadah dengan mengambil berat tentang kesehatan tubuh badan dalam amal dan tidak berlebihan hendaklah kamu beramal mengikut kemampuan kamu kalau amal ibadah itu terkait dengan tubuh badan ya kemampuan tubuh badan tidak berlebihan hadah dalam sunnah yang diajar oleh baginda Rasulullah s.a.w. wa'ala alihi wa sahbihi wa s.a.w. yakni menjaga kesehatan tubuh badan diantaranya wasilah di dalam menjaga kesehatan tubuh badan dengan berdoa Allah mina nasalkal afa wal afiyah wal mu'afat da'ima fi dina dunya wal akhara meminta afiyah perlindungan kesehatan oleh hadha baik itu di dalam Al-Quran di dalam hadith Nabi Muhammad s.a.w. wa'ala s.w. mengambil berat tentang masalah kesehatan diantara upaya mengambil berat tentang kesehatan dengan cara-cara yang saya sebutkan termasuk bahagian daripada menjaga kesehatan dengan menjaga pemakanan untuk tidak makan sesuatu yang memudaratkan sayyidina Ali ibn Nabi Talib baru sembuh daripada sakit ingin makan makanan korma maka Nabi melarangnya tapi dihidangkan syurbah macam sup maka diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali untuk meminumnya katanya yang ini berat untuk kamu yang ini ketika memakan korma dan penghadaman korma kepada orang yang seperti Sayyidina Ali yang baru sembuh daripada sakit belum lagi kuat untuk menghadam makanan yang mungkin berat untuk dihadam oleh seorang yang baru sembuh daripada sakit namun syurbah bubur atau yang masuk ke dalam mudah untuk dihadam maka itulah dibenarkan oleh Nabi itu juga bahagian daripada penjagaan kesehatan melalui pemakanan baginda Rasulullah makan satu hari makan ada korma dan juga tembikai makan korma makan tembikai makan korma makan tembikai di satu masa apa sebabnya katanya yang ini menyejukkan yang ini tembikai sejuk menyejukkan panasnya korma dengan demikian Nabi s.a.w. menjaga pemakanan apa tujuannya menjaga kesehatan tidaklah anak adam itu memenuhi bekas pada tubuh badannya yang teramat berbahaya melebihi daripada perutnya sendiri cukup anak adam itu kalau makan hanya beberapa suapan kecil yang dapat masuk ke perutnya kalau mesti makan banyak maka tidaklah satu per tiga makannya satu per tiga minumnya satu per tiga untuk pernafasannya yang ketiga itu ada pada tubuh pada manusia manusia perlu makan perlu minum perlu bernafas maka dibahagikan perut ini supaya tak terlalu berat dengan makanan maka diagihkan oh susahnya kita punya zaman sekarang ini dalam pemakanan dihadapan kita makanan sejuk makanan hangat makanan panas minum teh tarik kemudian sirap berwarna merah yang sejuk juga kemudian ada air putih dan ada air teh campur semua masuk dalam kita punya perut nasi nasi biryani kemudian nasi putih belum lagi syawarma lepas itu es grim muncul kemudian katanya desert belum lagi buah-buah lagi ya Allah dalam satu majlis itu berapa masuk dalam buruk kita tak tahu dah satu per tiga ke wala tiga per satu bahagian daripada penjagaan kesehatan tubuh badan menjaga pemakanan menjaga diri daripada penyakit lebih baik daripada mengubati setelah ditimpa penyakit ooooh 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 Terima kasih.